Intro Anis semakin pusing, PSI pertanyakan sisa dana bansos 560 miliar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia Eneng Malia Nasari mengatakan pemerintah Provinsi DKI masih memiliki anggaran untuk bantuan sosial bansos sekitar 560 miliar Dana tersebut kata Eneng direncanakan untuk 3 tahap pembagian bansos Masih tersisa dana 560 miliar untuk 3 kali pembagian bansos berikutnya Ujar Eneng dalam keterangan tertulis Kamis 7 Mei 2020 Ia mengatakan pada pembagian tahap 1 Pembrok DKI telah menyalurkan anggaran sebesar 187 miliar Secara keseluruhan, dalam penambahan belanja tidak terduga pada ABBD DKI ada dana sebesar 844 miliar Alokasi untuk bansos dengan 4 tahap pembagian mencapai 747 miliar Namun menurut Eneng, Pembrok DKI dinilai malah lepas tangan dengan meminta pemerintah pusat untuk menanggung bansos sebanyak 1,1 juta kepala keluarga Angka itu disebutkan oleh Menteri Goangan Sri Mulyani yang menyatakan Pembrok DKI tidak mampu membiayai 1,1 juta kakak Eneng mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertahun jawab membagikan bantuan sosial bagi warga terdampak wabah corona Jutaan masyarakat saat ini hidup menderita akibat pandemi COVID-19 bukan waktunya melempar tangan jawab Pembrok harus menanggung 1,1 juta warga DKI terdampak tersebut Toh anggarannya juga masih tersedia kok tuturnya Eneng mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Baswedan bertahun jawab membagikan bantuan sosial bagi warga terdampak wabah corona Eneng juga meminta agar Pembrok DKI menyusun skala prioritas anggaran dengan mengalihkan anggaran yang belum penting dan mendesak ke bansos Menurut dia hal tersebut perlu karena warga yang terkena dampak corona akan terus bertambah Jika memang anggarannya kurang Pembrok DKI bisa mendesak Komite B Formula E tahun 2021 senilai 200 miliar dikembalikan untuk biaya bansos kata dia Apalagi saat ini Pembrok DKI sudah menerima dana DPH yang dibayarkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebesar 2,6 triliun Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah pusat sudah menyalurkan kurang bayar dana bagi hasil sebesar 2,6 triliun kepada pemerintah pemprovinsi Jakarta Sisanya kami akan segera Begitu kami sudah selesaikan laporan keuangan pemerintah pusat Katanya dalam jumpa PES Daring di Jakarta Jumat 8 Mei Menteri Keuangan merinci pembayaran kurang dana bagi hasil itu terdiri dari sisa kurang bayar pada tahun 2018 sebesar 19,35 miliar dan tahun 2019 sebesar 2,58 triliun dari total kurang bayar kepada Pembrok DKI sebesar 5,16 triliun Ada pun sisa kurang bayar dana bagi hasil tahun 2019 akan ditetapkan secara definitif setelah Badan Pemeriksa Keuangan BPK melakukan audit yang saat ini masih berlangsung Terima kasih telah menonton!